selain menjadi pemain utama di kelas harga 2 jutaan Infinix juga menawarkan serangkaian HP gaming di kelas harga 3 jutaan yang menjanjikan performa yang lebih tinggi dan pengalaman gaming yang lebih memuaskan dengan harga yang masih terjangkau Infinix menghadirkan standar performa gaming yang tinggi dan fitur-fitur canggih yang tidak kalah dengan pesaingnya penasaran ada apa saja HPnya? yuk langsung simak berikutnya setiap ini 7 HP gaming Infinix 3 jutaan terbaik April 2024 versi Denzo Pro masuk ke rekomendasi yang pertama Infinix Note 40 Pro smartphone ini hadir dengan ditenagai chipset Mediatek Helio G99 Ultimate fabrikasi 6nm yang juga didukung RAM hingga 8 atau 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB memungkinkan kamu menjalankan beragam aplikasi secara smooth tanpa penurunan kinerja bicara performa gamingnya game PUBG Mobile mampu berjalan lancar di setelan grafik HD dengan frame rate high sedangkan COD Mobile bisa berjalan lancar di setelan grafik medium dengan frame rate high beberapa game kasua lainnya Infinix Note 40 Pro ini mampu menjalankannya dengan sempurna di setelan tinggi seperti Real Racing 3 hingga Mobile Legends di bagian layar HP ini mengusung layar curve AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan maksimal hingga 1200 nits turut menopang performanya HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan 33W fast charging HP ini juga dibekali fitur konektivitas terkini termasuk jack audio 3,5mm dual speaker stereo dari JBL fitur NFC dan fingerprint di dalam layar bicara soal harga HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,7 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lanjut yang kedua ada Infinix Note 12 VIP pada mesin pacunya HP ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G96 fabrikasi 12nm untuk performanya kamu tidak perlu khawatir karena smartphone ini sangat powerful dengan skor Antutu Benchmark mencapai 307.000 poin chipsetnya ini juga dilengkapi dengan RAM luas 8GB serta penyimpanan internal 256GB untuk performa gamingnya HP ini stabil memainkan game Apex Legends di settingan HD dengan average 40fps kemudian pada game Mobile Legends HP ini mulus dengan frame rate 90-108fps di settingan HD High sementara pada sisi layar smartphone ini dibekali dengan panel layar AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate 120Hz tak hanya itu, speakernya sudah stereo dengan teknologi DTS dual speaker untuk memaksimalkan kualitas suara outputnya bicara soal harga HP gaming ini bisa kamu dapatkan mulai 3 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya beralih ke HP berikutnya ada Infinix Note 30 Pro smartphone ini hadir dengan mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm yang mampu dikebut hingga 2,2GHz pada AnTuTu Benchmark HP ini berhasil meraih skor tinggi di angka 400.046 poin yang pasti lancar saat kamu pakai bermain game saat diuji pada game Genshin Impact HP ini sudah memenuhi standard minimum yang nyaman dengan tembus 30-50 fps di settingan lowest kemudian pada game Mobile Legends HP ini mampu menjalankan di settingan tertinggi grafiks Ultra Plus RR Super dan mampu tembus serata 90 fps tak hanya itu layarnya juga hadir dengan panel AMOLED berukuran luas hingga 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate 120Hz yang membuat tampilannya lebih mulus dan responsif HP ini juga telah mengusung fitur dual stereo speaker berteknologi JBL audio jack 3,5mm dan fitur NFC jika tertarik smartphone ini dibanderol mulai 3,2 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya kemudian di daftar keempat ada Infinix Zero 20 dari dapur pacunya HP ini dibekali chipset Mediatek Helio G9 9 fabrikasi 6nm dengan kapasitas RAM 8x256GB dan berhasil meraih skor antutu di angka 415.300 poin sehingga HP ini memiliki performa gaming yang maksimal pada game mobile legend HP ini mampu jalankan di settingan grafiks high plus rr high dan berhasil meraih 60 fps dengan lancar sementara pada game PUBG Mobile HP ini tembus 40 fps di settingan smooth ultra pengguna juga akan enjoy saat bermain game karena Infinix Zero 20 memiliki dukungan layar AMOLED berdimensi 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate 90Hz selain itu smartphone ini juga menawarkan kualitas audio yang apik dan seimbang berkat dual stereo speakernya untuk harganya sendiri smartphone ini dibanderol mulai 3 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lalu yang berikutnya kamu juga bisa mempertimbangkan Infinix Zero 5G 2023 smartphone ini hadir dengan chipset Mediatek Dimensity 920 5G fabrikasi 6nm yang dilengkapi RAM 8x 256GB dalam tes pengujiannya HP ini berhasil mencatat skor AnTuTu sebesar 573.100 poin bicara performa gamenya cukup mengejutkan HP ini mampu hadirkan gameplay yang lancar pada game Genshin Impact di settingan Higgs 60fps dengan meraih frame rate 33-40fps kemudian pada game Mobile Legend HP ini mampu setting rata kanan yakni graphics Ultra Plus RR Ultra dan Rai 100-120fps tak hanya itu smartphone ini juga dibekali layar seluas 6,78 inci menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus ada pun untuk refresh rate-nya hingga 120Hz dan untuk touch sampling rate 240Hz HP ini juga dilengkapi port jack audio 3,5mm dan speakernya masih mono untuk harganya sendiri smartphone ini dibanderol mulai 3,6 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut teringkasan spesifikasinya lanjut yang ke-6 ada-ada Infinix GT10 Pro smartphone ini hadir dengan chipset Mediatek Dimensity 8050 fabrikasi 6nm yang mampu menghasilkan performa super kencang dengan skor AnTuTu V9 diraih sebesar 678.253 poin tak hanya itu HP ini pun hadir dengan RAM luas 8x256 GB ini tentu akan mendongkrak kinerja gamingnya beberapa game yang dimanding secara grafis seperti Asphalt 9 dan Battlegrounds Mobile India dapat berjalan dengan sempurna tanpa adanya penurunan frame rate bahkan saat berada di mode grafis tertinggi fitur 4D game vibrationnya pun dapat meningkatkan pengalaman pengguna terlebih pada permainan berpacu cepat seperti PUBG Mobile dan COD Mobile beralih ke bagian display HP ini dibekali layar AMOLED seluas 6,67 inci memiliki resolusi Full HD Plus serta refresh rate 120Hz sementara dari segi audio HP ini masih menggunakan speaker mono jika kamu tertarik smartphone ini dibanderol mulai 3,9 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya kita beralih ke rekomendasi yang terakhir ada Infinix 030 4G pada mesin pacu HP ini dibekali prosesor Mediatek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer yang juga didukung RAM berkapasitas 8x256 GB dalam pengujian AnTuTu versi 10 HP ini berhasil mendapatkan skor 420.090 poin tentu bisa diandalkan untuk keperluan gaming pada game Mobile Legends HP ini mampu raih 80-90 fps di settingan grafiks Ultra Plus RR Super lalu pada game Real Racing 3 HP ini mampu tembus di 120 fps smartphone ini juga hadir dengan layar lengkung 60 derajat berpanel AMOLED seluas 6,78 inci beresolusi Full HD Plus serta refresh rate layar 120Hz HP ini juga dilengkapi dengan fitur audio yang mengesankan termasuk dual speaker meskipun tidak ada jack audio 3,5 mm untuk harganya sendiri smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 3,1 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya itu dia 7 HP gaming Infinix harga 3 jutaan terbaik versi Denzo Pro terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzo Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone gadget dan teknologi yang terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati